Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar membuat modal dengan jQuery Nah hasil akhir dari video tutorial kali ini seperti berikut Kita mempunyai satu tombol button Dan ketika kita klik, maka modal tersebut akan muncul Tombol buttonnya menghilang, beserta background bodynya akan berwarna Nah ketika salah satu tombolnya kita close, akan seperti semula Nah untuk membuatnya kita perlu beberapa persiapan Kalian buka text editor kalian Nah disini saya sudah menyiapkan satu file HTML dengan strukturnya Nah disini kita akan membuat desainnya terlebih dahulu Nah karena disini saya membuatnya menggunakan tema bootstrap Yaitu bootswatch Nah ini dia Pilih salah satu dan kita download ya Yang minnya Bootstrap.min.js ini Yang ini Kita copy linknya Dan kita tambahkan Atau sambungkan dengan file HTML kita Kita paste disini Setelah itu kita Buat buttonnya ya Buat strukturnya Container Container Dalam container ada row Terus Call 12 Dan disini kita Buat buttonnya Yang bernama open Btn modal tadi Kita kasih kelas Btn Btn Outline Secondary Kita lihat hasilnya ya Nah ini Kita punya satu tombol Button Untuk modalnya kita copy disini saja ya Karena kita tadi memilih Flatly Maka kita lihat preview nya disini Nah disini ini modalnya Kita copy Kita copy Kita paste disini Kita rapikan Dan Jangan lupa kita kasih Dari id disini disini ya Untuk tombol buttonnya Karena tadi ada beberapa tombol button Bisa kita lihat Nah karena modal tadi Defaultnya dia Hidden ya Jadi kita tidak melihatnya Tapi tadi kita tahu Ada tombol close Ada dua tombol close Di modal tadi ya Ini Ada dua tombol close Ini sama ini Kita buat Kelas dan id Pada tombol close ini Maksud saya pada tombol Open dan close itu Di tombol open Kita buat id Id btn ya Dan di tombol close Tombol close ini Kita buat Kelas saja ya Karena dia Sama Untuk close ya Jadi kita buat Kelas exit Disini Satu lagi tombolnya Disini exit Kita bisa hilangkan Save change ini ya Tombol yang ini Kita hilangkan Dan Kita ubah modal titelnya Dengan Judul Modal Dan yang satu lagi Kita tambahkan Tambahkan Text dummy Disini ya Nah Setelah itu Kita sambungkan Jack query nya Kita siapkan Jack query nya Nah kalian bisa kunjungi Jack query cdn disini Jack query Code Code Jack query dot com Pilih yang Slim minify Copy link nya Kita paste disini Lalu kita buat Check query nya disini Document Dollar Document Document Dot Ready Function Sekarang kita buat Satu fungsi Tombol open Setelah itu Baru kita buat Tombol close nya Tombol open Dengan id Button Disini Kita Buat Id Button Klik Function Ketika button ini Diklik Maka Kelas modal ini Harus muncul Berarti Kelas modal CSS nya Display Block Dan background nya Background nya Menjadi Kita Kelas aja Dari Bootstrap nya BG Kalau gak Salah Nah setelah itu Nah kita Coba dulu ya Kita klik Sudah muncul Modal nya Tapi fungsi Ini belum ya Karena kita Belum buat Dan Button nya Belum menghilang Kita buat Button nya Menghilang Ya Id Button Button Kita pake CSS Saja Display None Kita coba Sekali lagi Nah berhasil ya Id button nya Button nya Menghilang ya Tapi tombol close nya Kita belum buat Fungsi nya Kita buat sekarang Kasih semi-colon Disini Tombol close Tadi Kita beri nama Class exit Ya Ini Class exit Klik Function Ketika Class exit Ini di klik Maka Class modal Display None Dan Body nya Kita buat CSS Saja Kita remove Class nya Saja Remove Class BG Dock Setelah Itu Button nya Tentu Saja Id Button nya Harus Muncul Display Block Disini Untuk Munculkannya Oke Kita coba Lagi Menurut Nah Sebentar Karena ini Online Jadi Rada lama Nah Ini kita Klik Ya Muncul Kita close Nah Kita klik Kita close Tombol yang satu lagi muncul Nah sekian Tutorial membuat Modal dengan jQuery Jangan lupa dipraktekan ya teman-teman Semoga bermanfaat